Mayang Sari kini bahagia di peristri pangeran keluarga cendana yakni Bambang Trihat Mojo Kehidupan Mayang Sari pun berubah bahkan ia memiliki geng sosialita bersama para artis lainnya Namun Mayang Sari kini malah terlihat bekerja Muncul pertanyaan apakah jatah untuk Mayang Sari dari Bambang Trihat Mojo itu ternyata kurang Pekerjaan yang dimaksud adalah aktif membuat konten di Youtube seperti para artis lainnya Diketahui kini Bambang Trihat Mojo tersebut memiliki kanal Youtube bernama Mayang Sari Official Kanal Youtube tersebut digunakan Mayang Sari untuk membagikan kebolehannya dengan menyanyikan sejumlah lagu Tak hanya itu saja menantu keluarga cendana itu juga mengunggah video saat mengobrol dengan rekan artis Namun tak jarang Mayang Sari juga mengabadikan momen kebersamaan keluarga dalam sebuah vlog Padahal sebelumnya Mayang Sari dan suaminya dikenal sangat tertutup dengan kehidupan pribadi mereka Pilihan Mayang Sari jadi Youtuber pun membuat Maya Estianti merasa penasaran Mencari jawaban dari rasa pertanyaan tersebut Maya Estianti lantas menanyakan alasan Mayang Sari menjadi seorang Youtuber Sebab Mayang memiliki suami tajer seperti Bambang Trihat Mojo yang merupakan Putra Soeharto Mayang pun lantas menjawab ia merampah Youtube bukan untuk mencari uang semata Tujuan menjadi Youtuber yakni Mayang Sari menyalurkan hobi bernyanyi dirinya Menurut Mayang konten Youtube itu menjadi ajang dirinya menyalurkan hobi Merasa sudah tidak lagi mudah Mayang mengaku sulit mendapatkan job penyanyi Percakapan Mayang dan Maya Estianti ini lantas dibagikan ulang oleh salah satu akun gosip Para netizen langsung melayangkan porotes terkait pernyataan Maya Sebab menurut mereka Maya juga memiliki suami kaya raya Namun masih tetap bekerja dan membuat kanal Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Terima kasih telah menonton